Boleh mencintai, boleh mencintai tapi yang wajar-wajar saja itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di lingkungan Universitas Islam Sultan Agung, mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, mampu survive, mampu bertahan, dan kita semua menjadi orang-orang yang sakti. Jadi orang sakti itu ternyata apa di sekalian? Orang sakti itu ternyata ketika kita meminjam sebuah informasi dari seorang raja yang ingin bertahan dan sakti, untuk memperoleh kesaktiannya itu, raja ini memanggil sang empu untuk membuatkan keris agar bisa bertahan menjadi raja yang bertakhta. Yang bertakhta terus-menerus dipanggilkah raja, dipanggillah sang empu untuk membuatkan keris itu, dan ternyata apa di sekalian si empu ini itu berpikir hampir satu bulan, bagaimana membuat pesanan raja agar tetap menjadi seorang raja yang sakti itu. Nah sekalian satu bulan berpikir ternyata raja ini tidak menemukan cara membuat keris yang dipersembahkan kepada raja agar sakti. Nah kemudian muncul pemikiran, pemikirannya bagaimana di sekalian sang empu ini membuat sebentuk cincin. Sebentuk cincin kemudian diukir dengan sebuah tulisan itu. Tulisannya kalau tidak salah bunyinya itu begini, Jadi yang saya baca di situ, and it will pass to, yang artinya dan segalanya pasti berakhir. Semuanya pasti berakhir. Nah apa di sekalian, kemudian pagi hari datanglah ke raja, raja marah-marah. Saya minta dibuatkan keris kok malah munculnya sebentuk cincin ini bagaimana di sekalian. Sudah raja, dibuat saja, dilihat saja, dipakai di tangan, ada persoalan apapun, kemudian apa? Lihatlah cincin itu. Nah suatu saat sekalian, sang raja memperoleh keuntungan besar. Malam hari kemudian apa? Raja melihat, melihatnya apa? Cincin itu sekalian yang berbunyi, and it will pass to. Segalanya pasti berakhir. Jadi kenikmatan pun juga pasti ada batasnya dan berakhir. Nah sebulan kemudian, sang raja itu menjumpai kesulitan yang sangat besar. Kemudian malam hari pun dilihat cincin itu, kemudian dilihat dengan tulisan yang berbunyi, and it will pass to. Segalanya akan berakhir. Kita sebagai orang beriman, maksud saya sekalian, kita juga bisa berpegang pada itu. Yaitu apa? Pandemi ini pasti akan berakhir. Sebagai orang yang beriman, kita yakin bahwa pandemi ini akan berakhir. Kita akan menjadi sakti dengan berpegang pada konsep. Inna fa'inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setiap kesulitan itu bersama kemudahan. Dan setiap kesulitan itu bersama kemudahan. Pasti berakhir. Kalau dalam bahasa sang empu tadi, and it will pass to. Dalam bahasa agama kita itu menggunakan akhir surah al-insirah. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan bersama kemudahan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Saya akan menyampaikan materi yang terkait dengan kepemimpinan Rasulullah. Rasul itu diutus oleh Allah untuk memberikan kesejahteraan kepada seluruh umat manusia. Nah, yang dibawa Rasul itu sesungguhnya pertama kali, yang dikibarkan oleh Rasulullah pertama kali adalah bendera tawhid. Jadi, Rasul sebagai seorang pemimpin, seorang pemimpin spiritual, pemimpin spiritual, itu yang dikibarkan oleh Rasulullah adalah bendera tawhid. Jadi, ide tawhid itu yang sebetulnya harus kita pahami bahwa sesungguhnya yang tidak disebut itu, yang tidak disebut itu lebih utama sekalian. Apa yang tidak disebut dalam ide tawhid, yaitu kebalikan daripada tawhid itu sendiri, yaitu musyrik. Kalau dalam ilmu usul fikir itu, ada yang namanya mafhum muwafakoh atau kiyas awlawi. Jadi, yang tidak disebut itu lebih utama hukumnya daripada yang disebutkan. Kalau dalam teori-teori usul fikir itu kan begini, ayat yang menyebutkan falat takullahuma uffin, kamu tidak boleh berkata hus cish kepada orang tua. Yang disebutkan itu hus atau cish. Tetapi yang tidak disebutkan memukul, itu bukan berarti boleh, karena itu yang tidak disebut hukumnya lebih utama. Jadi, memukul itu lebih utama hukumnya, karena dia tidak disebut. Nah, itulah kalau menggunakan teorinya syahrur, batas minimalnya yang disebut, tapi batas maksimalnya tidak disebut, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ide tawhid itu sebetulnya yang dikedepankan oleh Rasul, yalah supaya kita itu terhindar dari perbuatan syirik. Nah, mengapa, Ibu sekalian, syirik itu sebetulnya tidak sekedar dipahami sebagai penyembahan terhadap berhala, penyembahan terhadap benda, penyembahan terhadap, apa, penyembahan terhadap pohon-pohon besar, itu sebetulnya kan syiriknya sudah syirik klasik. Apalagi kalau masih ada, ini, ungkapan syirik datang kepada makam orang-orang yang sudah meninggal dunia. Sekarang sudah sulit itu mencari anak muda datang ke kemakam, minta atau memohon kepada orang yang sudah meninggal dunia, itu rupanya juga sudah jarang kita jumpai. Karena apa? Mengajukan proposal kepada orang yang masih hidup saja sulit, tidak turun-turun, apalagi mengajukan proposal kepada orang yang sudah meninggal dunia. Nah, ini sekalian, syirik, dan orangnya disebut musyrik itu seperti apa sosoknya. Ternyata syirik ini bisa mewujud dalam bentuk manifestasi yang sangat bervariasi. Kalau kita lacak di dalam Al-Quran, Bapak dan Ibu, syirik itu bisa jadi bentuknya sebagai tandingan. 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 Saingan. Jadi ada orang-orang yang sengaja membuat saingan, membuat tandingan terhadap Tuhan. Tapi tidak semua ada sebagian. itu kita jumpai pada surah Al-Baqarah ayat 165. Ayat itu kan berbunyi begini, yang artinya ada sebagian manusia yang membuat tandingan. Tandingan terhadap Allah. Ada sebagian manusia yang membuat saingan terhadap Allah. Saingannya seperti apa? Ayat itu berbunyi, Yuhibbunahum kahubbillah mencintai sesuatu sebagaimana mencintai Allah sekalian. Jadi kalau sekarang yang kita lihat, yang kasat mata di tengah-tengah kita, itu adalah yang bisa apa saja? Bisa terkait dengan kekuasaan, bisa terkait dengan kekayaan, bisa terkait dengan jabatan. Kalau itu diantara kita, manusia, ada yang mencintai kekuasaan, melebih cintanya daripada Allah. Ada yang mencintai jabatan, melebih cintanya daripada Allah. Itu kalau menurut ayat ini sudah dianggap sebagai perbuatan syirik sekalian. Nah ayat selanjutnya kan apa itu sekalian? Ayat selanjutnya, Orang-orang yang beriman itu sangat cintanya kepada Allah. Nah disilah. Jadi apa bentuknya syirik yang dicoba oleh Rasulullah untuk mengajak kepada manusia, supaya syirik ini betul-betul tidak sekedar dihindari, tapi coba dihilangkan dari tengah-tengah kehidupan manusia. Nah apa itu? Bentuk saingannya seperti apa? Persaingannya seperti apa? Bisa itu dijelaskan pada surah atau bah ayat yang ke-24. Itu bisa mencintai orang tua, mencintai anak, mencintai rumah mewah, mencintai harta kekayaan, mencintai bisnis yang dikhawetarkan kerugiannya. Itu artinya kalau kita mencintainya berlebihan, itulah yang tidak boleh sekalian. Boleh mencintai, boleh mencintai tapi yang wajar-wajar saja itu. Maka pada surah atau bah itu tadi disebutkan, kalau ada orang tua, ada anak, ada istri, ada rumah mewah, ada bisnis yang kita cintai, dikatakan, Ahabba ilaikum minallah wa rasulih, itu lebih kamu cintai. Lebih kamu cintai. Jadi mencintai secara berlebihan itu yang kita tidak boleh sekalian. Tidak boleh itu. Allah sampai mengingatkan apa? Fata rabbasu khata ya'tiyallahu bi'amrih. Tunggu saja nanti masa kehancurannya. Ini jadi syirik yang pertama itu semacam itu sekalian. Membuat tandingan, membuat saingan, bentuknya apa? mencintai sesuatu, melebih cintanya kepada Allah. Ini kemudian kan kita ke depan, beberapa bulan lagi kan ada pemilihan, pemilihan pimpinan ya, ada reformasi pimpinan di fakultas. Kalau kita masih tetap bertahan, bertahan boleh ya, maka dibuat aturan itu. Karena manusia itu mempunyai naluri, mencintai sesuatu. Jadi boleh saja itu. Oleh karena manusia itu mempunyai kecintaan terhadap sesuatu, maka dibuatlah aturan. Paling tidak kan dua periode. Nanti kalau sudah dua periode, ada yang ingin itu menjadi tiga periode. Dan itu Bapak dan Ibu, di mana-mana terjadi begitu sekalian. Nah, kemudian, itu kalau bentuknya yang konkret tadi, di dalam surat atau apa, ayat 24. Ada anak, ada orang tua, ada istri, ada rumah mewah, ada bisnis yang kita khawatir, khawatirkan kerugiannya, itu kita cintai secara berlebihan, melebihi cintanya kepada Allah dan Rasul sekalian. Saya tidak tahu ini. Jadi kalau di tempat kita ini kan, sebetulnya kalau kita, dulu masih jalan apa? Tidak Pak Komar itu. Yang kita setiap bulan dipotong zakat, kemarin kok saya tidak dipotong? Masih ya, Pak sekalian. Itu salah satu bentuk yang, bentuk sederhana sekalian, yang kita lakukan, artinya tidak terlalu mencintai, karena gaji kita sudah dipotong zakat 2,5 persen. Masih ada kegiatan infak yang, yang macam-macam itu sekalian. Nah, jadi itu sekalian yang pertama, mencintai sesuatu, melebihi cintanya daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua sekalian, apa syirik yang di dalam Al-Quran itu disebutkan adalah, diantaranya adalah, ta'at tanpa reservo. Itu jelas pada surah At-Tawbah ayat 31. Itaqadu akbarohum waruhbanahum arbabam mintu nillah. Mereka itu, kalau di dalam ayat ini artinya sih, mengambil para rahib, para pimpinan, para ulama, itu kita mengambilnya, kita menganggap mereka, kita menganggap para pimpinan kita, itu seolah-olah tidak pernah salah. Jadi, ta'at tanpa, tanpa reservo. Nah, inilah yang kemudian, kita dikritik oleh Al-Quran, supaya kita ini mempunyai, mempunyai sifat kritis. Yang kamu lihat, yang kamu dengarkan, yang kamu rasakan itu, akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, kita dilarang ta'at, ta'at tanpa reservo. Jadi, kalau kita ada perintah, ada perintah, ada satu kebijakan, yang kita asal manut saja, tanpa kita analisa, tanpa kita sadari benar dan tidaknya, kemudian kita hanya sekedar mengikuti itu saja. Jadi, inilah yang disebut dengan ta'at tanpa reservo. Pokoknya manut, pak turut, itu saja, kemudian muncul menjadi kultus individu. Ini pada surah atau bahaya 31. Jadi, kuncinya sirik itu adalah ta'at tanpa reservo. Kemudian yang ketiga sekalian, bentuk sirik yang lain adalah, orang yang menonjolkan hawa nafsunya. Nafsu, bernafsu sekali. Bernafsu sekali. Itu disebutkan di dalam surah Al-Furqan ayat 43. Apakah kamu tidak mengetahui orang-orang yang mengambil hawa nafsunya itu sebagai Tuhan, Tuhannya. Jadi, hawa nafsu pun bisa menjadi Tuhan. Seperti apa itu bentuknya, bisa kalian. Jadi, di sekeliling kita kan banyak itu. Jadi, bisa jadi pendapat. Merasa paling benar sendiri. Tidak pernah mendengar pendapat orang lain. Ini kan termasuk bernafsu. Kemudian ada lagi sekalian, kalau boleh-boleh saja, umpamanya ketika ada pencalonan pimpinan ke depan beberapa bulan lagi itu, di beberapa fakultas kan ada lagi yang sudah ditentukan oleh lembaga, ada rekrutmen, reformasi kepemimpinan. Terus, bagaimana kita menyambut kebijakan pergantian kepemimpinan itu? Yang sudah jelas aturannya, tapi yang kita kan tidak tahu itu. Antara yang ada di dalam hati kita, yang ada pada diri kita itu kan tidak tahu. Apakah kita betul-betul mengikuti mengikuti aturan itu dengan seperti apa adanya, atau kita masih kasak kusuk di sana, berusaha mempertahankan diri. Ini bisa saja masuk kategori orang-orang yang mengambil hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Jadi, bisa jadi harta itu sebagai Tuhan, bisa jadi jabatan itu sebagai Tuhan, bisa jadi kekuasaan itu sebagai Tuhan. Oleh karena itu, sekalian, dibentuklah beberapa aturan supaya manusia, supaya kita itu tidak melampaui batas. Ini kalau kita lihat bahwa sirik yang dikedepankan oleh Rasul itu itu ternyata untuk melakukan reformasi sosial. Untuk melakukan reformasi sosial. Jadi, sirik itu bukan menyembah patung, bukan menyembah matahari, tapi yang dilakukan Rasulullah adalah reformasi sosial. Kemudian, Tauhidnya itu seperti apa? Nah, ternyata Tauhid itu juga berkaitan dengan keserakahan. Tauhid itu berkaitan dengan keserakahan ketidakpedulian sosial. Kita lihat sejauh sekalian. Surat-surat yang turun pertama kali di Mekah itu, ketika Rasul pertama kali hadir di Mekah itu, 12 surat yang turun pertama itu tidak ada larangan tentang menyembahan terhadap berhala. Tidak ada. Atau supaya masyarakat itu menyembah Tuhan. Juga tidak ada. Mari kita telusuri surat yang pertama sekalian. Itu surah Al-Alaq. Maka, pada Jus Amma itu kan yang sering diajarkan kepada anak-anak kita itu kan Jus Amma. Itu sebetulnya surat-surat yang terkait dengan reformasi sosial. Surat yang pertama sekalian. Surat yang pertama, surah Al-Alaq. Itu kata kuncinya itu pada ayat yang ke-6 dan ke-7. Ayat ke-6 dan ke-7 itu bunyinya kan Kalla innal insana layadho arro'ahus tagna. Jadi manusia itu semenang-menang sakpe na'edewi gitu loh. Manusia itu sakpe na'edewi semenang-menang arro'ahus tagna ketika melihat dirinya itu mampu. Coba saja kita lihat sekalian. Kalau manusia itu mampu, sehat saja. Kan kadang-kadang lupa. Lupa apa? Makan juga tidak terkontrol. Tidak pernah apa? Diperhatikan. Makanan ini kira-kira merugikan tubuh apa tidak. Itu manusia ketika merasa dirinya mampu itu berbuat semenang-menang sekalian. Ini yang dilakukan oleh Al-Quran. Rasul mengajak kepada kita supaya melakukan reformasi sosial. Itu begitu. Kalau sudah merasa dirinya mampu maka semenang-menang. Yang kedua sekalian itu surah Al-Mudasir itu kata kuncinya sebetulnya kan di sana ada Latam Nuntas Taksir itu ayat yang keempat. Di situ dikatakan apa? Jadi Tauhid itu sebetulnya jangan sampai kita itu kalau memberi merasa sudah banyak Latam Nuntas Taksir atau Latam Nuntas Taksir kalau kamu memberi jangan mengharap balasan yang lebih banyak. Kalau kamu memberi jangan mengharap balasan yang lebih banyak. Mengapa sampai Al-Quran mengkritik kita tentang apa kepribadian kita kalau kita memberi itu tidak boleh berharap yang lebih banyak. karena apa? Yang dilakukan oleh manusia yang kita kerjakan itu kadang-kadang begini sekalian ya kita ini kan sok nulung orang lain nulung orang lain ya menolong membantu kemudian kadang-kadang yang dibantu itu kan tidak tahu diri orang ditulung kok ya orang ngerti kadang-kadang malah ada yang berbuat melampaui batas ditulung tapi mentong orang Jawa kan bilang begitu ditulung tapi mentong maka ada kritik kepada oleh Al-Quran itu latam nuntas taksir kalau kamu memberi itu jangan berharap yang lebih banyak artinya jangan berharap jangan berharap jadi Al-Quran mengkritik kepada kita tauhid kita itu tauhid kita tauhid yang dibawa oleh Rasulullah kalau kita mengikuti kepemimpinan Rasulullah ya kita tidak usah berharap yang lebih banyak sekalian tidak usah berharap yang lebih banyak kalau berbuat tidak usah berharap lebih lebih banyak sebab apa kalau berharap itu nanti jadinya kecewa kita kecewa kecewa maka itulah yang kemudian dilakukan oleh beberapa ya beberapa teman kita itu karena apa ada orang-orang yang melakukan aktivitas semacam itu memberi tapi ini dapat apa dapat balasan yang lebih banyak mungkin baru saja beberapa hari ketika ada pilkada itu ada beberapa calon yang memberi kepada kepada konstituen mereka memberi dengan maksud apa supaya memperoleh yang lebih banyak kan begitu ada di beberapa tempat begitu disinyalir itu intilah yang disebut dengan apa politik uang itu memberi tapi mereka berharap dengan pemberianya itu memperoleh suara yang lebih yang lebih banyak sekali kemudian ada lagi sekalian surat yang ketiga itu apa surat Allahab itu tidak ada gunanya harta kekayaan yang kita himpun yang kita kumpulkan itu tidak ada gunanya kan itu mengapa itu sekalian tidak ada gunanya malah apa akan dibakar itu besok di neraka saya selana rendah talahab jadi kalau kita kemarin mendengar dan melihat di media masa elektronik dan media masa cetak itu salah seorang menteri itu bisa mengumpulkan dalam waktu tiga bulan uang 17 miliar sekalian kan tidak ada gunanya itu tidak ada gunanya untuk apa dari mana itu tidak ada gunanya uang yang dikumpulkan sekian miliar itu kan akan dibakar itu artinya kan uang yang diserahkan itu akan dikembalikan kepada negara tidak ada artinya supaya kita ini hati-hati sirik itu sebetulnya banyak kita sering kita lakukan tapi kita tidak merasa ini yang berkaitan maka Rasulullah itu mengajarkan kepada kita sirik yang pertama kali harus dihindari tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah itu terkait dengan reformasi sosial kita lanjutkan ayat yang keempat itu ayat yang keempat itu turun diantaranya adalah surah laleh manusia itu laleh bermegah-megah bermewah-mewah laleh bermegah-megah bermewah-mewah sampai kapan hatta zur tumul maka sampai masuk liang kubur sampai meninggal manusia itu tidak pernah sadar bahwa dirinya itu selalu bermewah-mewah bermegah-megah tidak pernah cukup manusia itu maka sampai Quran itu menyebut manusia itu memang mempunyai naluri semacam itu kalau sudah punya kalau sudah memiliki rumah satu ya kepingin rumah dua rumah dua kepingin rumah tiga dan seterusnya punya mobil satu ya pengen mobil dua mobil dua mobil tiga dan seterusnya punya istri satu ya pengen istri dua istri tiga itu wong soleh itu sampai berapa itu sekalian itu manusia tidak pernah tidak pernah berhenti apa salah tidak tidak salah itu karena apa silahkan saja hanya akan dimintai pertanggung jawaban Anda memperoleh harta yang banyak memperoleh apa memperoleh kekayaan yang banyak dari mana itu benar apa tidak kalau benar silahkan saja benar silahkan saja zakatnya sudah dikeluarkan apa belum silahkan saja itu digunakan untuk apa dipergunakan untuk apa manfaat apa tidak sekalian ini sebetulnya kan substansinya adalah melakukan reformasi sosial masih ada lagi jadi tidak salah kalau Al-Quran itu mengkritik manusia mengkritik kita bahwa tugas pemimpin yang pertama kali itu adalah memenegakkan tawhid dan menyingkirkan perbuatan perbuatan syirik itu masih ada lagi surat yang keberapa itu satu dua tiga surat yang keempat itu surah Al-Ma'un itu yang surah Al-Ma'un ini teologi Al-Ma'un itu yang dikibarkan oleh Kiyai Haji Ahmad Dahlan itu kalau kamu mau beragama secara serius apa tandanya beragama secara serius itu jadi peduli care kepada anak yatim dan fakir fakir miskin sekalian sebetulnya kan sederhana itu sederhana maka tugas kenabian itu sebetulnya kan satu amarmakruf naimungkar dan menghilangkan beban yang ada pada masyarakat itu tugas kenabian tugas pemimpin kita ini kan semua adalah pemimpin maka pemimpin itu siapa semua tidak hanya kita masing-masing diri itu adalah pemimpin Bapak dan Ibu yang saya hormati surat selanjutnya itu yang terkait dengan Tauhid itu terkait dengan reformasi sosial itu adalah surat tadi surat Al-Ma'un bahwa beragama secara serius itu adalah peduli kepada anak yatim dan fakir fakir miskin sekalian bisa dilakukan secara individual pribadi atau secara kolektif sekalian artinya kolektif itu lembaga yang membangun apa panti aswan atau panti jumpu dan seterusnya dan seterusnya itu sekalian kemudian sekalian surat apa surat selanjutnya adalah surah Al-Humazah Wailulikulli humazatil lumazah alladhi jama'amalawwa'addatah yak sabu'annalah ma'lahu akladah celaka orang yang perbuatannya itu hanya mengumpat mencaci magi mengapa mereka mengumpat mengapa mereka mencaci magi karena selalu menghitung menghitung alladhi jama'amalawwa'addatah mengumpulkan dan menghitung jadi kita ini kalau sumbernya banyak kan menghitung dulu menghitung dulu apalagi teman-teman kita ini kalau apa kalau apa itu nguji nguji harus dihitung jumlah mahasiswa pirong gitu nanti kira-kira sudah akan dapat berapa kalau sudah begini itu gimana tauhid kita ya kalau kita berbuat ya diberi Alhamdulillah ya enggak ya enggak apa-apa gitu aja ini sekalian kadang-kadang kita sudah menghitung dulu ya saya ini ya karena kebiasaan saja kalau enggak ada kan tidak tidak dihitung jadi termasuk saya mungkin menghitung sekalian wah ini saya mengajar dua mata kuliah nanti kalau ujian jumlah mahasiswanya tiga puluh dua mata kuliah enam puluh enam puluh kalau kali dua ribu atau kali lima ribu sudah berapa segalian nah ini termasuk ngitung apa enggak itu segalian termasuk ngitung apa enggak itu ngumpulkan ngumpulkan dan menghitung uang jadi maka ya sudah kalau kita tauhidnya mau kita tegakkan sudah harusnya dihitung sepokoknya nyambut gawe itu aja itu kan nanti ada yang ada yang ngatur sendiri sekalian nah kemudian ya sabu'an nama lahu akhlata orang menyangka mengira kita mengira bahwa kekayaan yang kita himpun kekayaan yang kita kumpulkan itu akan mengekalkan kita ya ternyata kan sebaliknya ya sebaliknya sekalian bahwa yang kita kumpulkan itu juga tidak tidak bisa mengekalkan kita ada misalnya ya ketua MPR berapa itu yang sudah kita baca di media masa cetak berapa itu jumlahnya yang mereka kumpulkan tapi kan tidak bisa dinikmati misalnya tidak bisa dinikmati itu menghitung dan mengumpulkan seolah-olah menjadikan dia kekal misalnya seolah hartanya itu menjadikan dia kekal kemudian yang sangat menarik lagi itu adalah pada surah al-layl itu kuncinya kan dan seterusnya kemudian sampai di situ itu ayatnya berbunyi barang siapa dan barang siapa yang suka memberi wat tako dan bertakwa bukan takwa dulu bukan takwa dulu tapi memberi dulu itu artinya sekalian bahwa filantrofi kedermawanan itu mendahului bahasa takwa mengapa orang orang bersedekah itu sulit berat bersedekah itu berat bersedekah sulit infak itu sulit coba kalau kita tawarkan bapak dan ibu kita ini kalau kalau ditawari pak puasa senen kemis atau sedekah 200.000 gitu kan kira-kira banyak yang milih apa banyak yang milih puasa senen kemis wah ini ibadah sekalian bukan berarti puasa senen kemis itu tidak baik puasa senen kemis puasa sunnah senen kemis itu jadi disitu ditawarkan kepada kita puasa senen kemis atau sedekah 200.000 nanti kebanyakan memilih yang sedekah memilih puasa senen kemis karena puasa senen kemis itu satu bisa diet dua bisa ngirit tiga menjadi tambah pelit itu kan puasa senen kemis tapi kalau sedekah sedekah itu sulit gimana orang mencari uang sulit-sulit kok diberikan kepada orang orang lain padahal sebetulnya uang yang kita sedekahkan itulah sebetulnya milik kita yang sesungguhnya milik kita yang sesungguhnya itu adalah uang yang kita sedekahkan itu tapi kan sulit 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 karena terkait dengan kekayaan harta itu manusia itu senang kemudian sesuatu yang kita cintai kok diberikan kepada orang orang lain itu sesuatu yang sesuatu yang memang sangat sulit tapi harus dibiasakan kemudian sekalian jadi tadi Quran menyebut orang yang biasa memberi dermawan itu nanti akan diberikan kemudahan menjadi lapang jadi sikap batinnya itu menjadi lapang tapi kalau orang itu bakhil orang bakhil dan merasa cukup akan sulit jadi menyerahkan mengeluarkan dana itu sulit sekali maka kalau di unusulah itu kan sudah ada sebetulnya bagaimana zakat itu harus di dihimpun dipotong melalui gaji Alhamdulillah kita kita bisa leluasa berarti gaji kita yang kita peroleh itu sudah bersih sudah tidak mikir lagi tidak mikir lagi harus mengeluarkan zakat kadang-kadang orang lupa orang lupa kalau sudah diterima itu lupa mengeluarkan padahal itu adalah hak fakir miskin yang harus kita keluarkan bukan kita bayarkan kita keluarkan itu karena itu bukan milik milik kita Bapak dan Ibu yang saya hormati kemudian itu ada surat lagi yang apa menarik bagi kita adalah surah Al-Balat surat yang keberapa itu ke sembilan atau ke sepuluh itu itu disana dikatakan Allah memberi petunjuk kepada kita itu dua jalan tapi ada jalan yang mendaki sulit terjal kamu tahu jalan yang mendaki sulit dan terjal itu jalan apa itu memberi makan pada waktu kelaparan jadi kita lihat kita itu diajarkan supaya ketika ada kelaparan kita membantu memberi makan kepada mereka kok ada bantuan malah di ada bantuan sosial segalian kemudian masih diambil untungnya 10.000 rupiah yang bisa dikumpulkan menjadi 17 miliar itu tauhidnya bagaimana tauhidnya bagaimana untung untung bukan kita bukan alumni dari Uni Sula bukan pimpinan Uni Sula kalau itu yang melakukan pimpinan Uni Sula sudah sekalipun itu sholat sholat sunahnya rajin kemudian puasa sunahnya rajin pula tapi kalau mereka melakukan semacam itu itu sudah tidak hanya tauhidnya yang rapuh tapi sudah masuk kategori musyrik sekalian merawat anak yatim yang berdekat sekalian ini tauhid sebetulnya tauhid Bapak dan Ibu yang saya hormati kemudian ayat yang keberapa ke sembilan ke sebelas itu adalah surah Al-Qurais li'ilah fikuraisin ilafi meriklatas shita iwassoyif jadi disana dikatakan apa kalau mau menegakkan tauhid itu sebetulnya apa sekalian kuncinya adalah falyak budu rabahadal baik al-ladi at'amahum minju wa'amanhum minhawuf tauhidnya kuat itu bagaimana ekonominya harus dibangun secara baik politiknya juga harus aman sekali jadi dua-duanya ini harus dilakukan secara paralel ekonominya kuat politiknya aman maka disitu disitu kalau dua komponen ini bisa berjalan dengan paralel maka falyak budu rabahadal baik tauhidnya itu akan menjadi kokoh sebab kalau kalau ekonominya kuat politiknya tidak aman orang juga merasa tidak tidak nyaman terganggu karena khawatir nanti kaya tapi diganggu akan ada pencurian akan ada perampokan karena politiknya tidak aman begitu juga politiknya aman kalau ekonominya tidak mapan yang terjadi bagaimana kan gitu pencurian dimana-mana sekalian karena ekonominya tidak mapan politiknya aman maka dua hal inilah tauhid akan bisa dibangun ditegakkan dengan baik kalau dua-duanya itu berjalan secara paralel maka Allah kan memilih memilih apa memilih pemimpin itu dari kalangan kures ada hadis yang berbunyi al-a'immatu min kuresin pemimpin itu dari kalangan kures artinya dari kalangan kuresin itu adalah sifat-sifat orang kuresin itu bagaimana sifat-sifat orang kuresin itu adalah lomo sekalian lomo 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 nya bagaimana kakek rasulullah yang bernama abdul mutalib itu setiap tahun itu menjamu menjamu orang-orang yang melakukan ibadah haji memberi makan memberi air minum kepada mereka itu tidak kurang tidak kurang menghabiskan 200 ekor unta kalau 200 ekor unta itu ekvivalen dengan 1 ekor untanya itu seharga 20 juta kan kira-kira 4 miliar itu jadi dermawan itu sikap orang kures jiwa orang kures itu dermawan maka disebut oleh Al-Quran itu li'ilah fi quraisin jadi orang-orang kures itu mereka mempunyai kegiatan berdagang mempunyai kegiatan berdagang berdagang itu tidak mesti jual beli tapi bagaimana kemampuan menjual bagaimana kita kalau kita ini sebagai orang kures kita pimpinan ya bagaimana kita mampu menjual unisula kita mampu menjual unisula kepada kepada umat rasul itu kan begitu muhammad itu kan menjual islam ya jadi apa self self person ya mampu menjual mampu menjual islam bagaimana islam kalau tidak ditawarkan islam kalau tidak dijual juga tidak akan dikenal oleh orang-orang lain tidak akan dikenal oleh masyarakat begitu juga kita sekalian yang apa yang menjadi pimpinan ini ya kalau kita mengikuti al-a'imah mingkuraisin ya kita harus mempunyai kemampuan untuk menjual menjual apa menjual unisula kepada kepada publik itu sekalian inilah sebetulnya jiwa 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 orang-orang kures jadi tidak hanya sekedar jual beli tidak tapi kemampuan menjual kita kita punya modal unisula kita punya modal lembaga ini kalau kita tidak jual secara optimal ya juga tidak akan dikenal oleh orang lain sekalian nah maka sekalian itulah Allah itu memilih Muhammad itu dari keturunan kures satu-satunya satu-satunya apa keturunan Ibrahim dari Ismail itu kan hanya Muhammad sementara dari Ishaq itu semua dari kalangan Yahudi sampai Isa itu nah situlah kemudian muncul kecemburuan jadi kalau ada orang sukses dicemburu ya biasa nah bapak dan ibu jadi 12 surat yang pertama itu yang terakhir dari ayat surat ke-12 itu adalah surah Al-Insiroh Al-Nasroh Al-Qasadruq itu yang sering surat yang sering dibaca oleh Rasul pada waktu surat subuh itu yang pertama Ad-Dukha Ad-Dukha itu surat yang ke-13 surat ke-12 itu Al-Insiroh nah disitu surat Al-Insiroh itu kan sebetulnya memberi pesan kepada kita itu tadi Fa'inna ma'al-usri yusroh inna ma'al-usri yusroh jadi sebagai orang yang tauhidnya kuat tidak boleh apa mengeluh inna ma'al-usri yusroh fa'inna ma'al-usri yusroh fa'inna ma'al-usri yusroh setiap kesulitan bersama kemudahan ya itu diulang dua kali oleh oleh Allah itu sekalian nah kemudian baru surat Al-Dukha ayat yang ke-13 sekalian Bapak dan Ibu yang saya hormati itulah kira-kira gambaran kehadiran Rasul sebagai pemimpin umat ya pertama kali yang ditawarkan kepada masyarakat adalah menegakkan tauhid dan tauhid itu terkait dengan reformasi sosial tauhid itu ternyata apa terkait dengan keserakahan dan ketidakpedulian sosial itu yang perlu dibangun yang perlu ditegakkan termasuk tauhid itu adalah lawannya tauhid adalah sirik dan sirik itu bukan sekedar dan tauhid itu bukan sekedar sirik bukan sekedar kepercayaan kepada apa kepercayaan kepada selain Tuhan itu menyembah berhala menyembah apa menyembah ini apa pohon tidak tapi adalah sikap yang seperti disebutkan di surat Al-Baqarah 165 surat Taubah ayat ayat 31 surat Tadebah ayat 24 dan surat Al-Furqan itu tadi termasuk menonjolkan nafsu ya menonjolkan nafsu sehingga nafsu itu menjadi Tuhan kita sekali ya Bapak dan Ibu saya kira itu ya apa penegakan tauhid yang terkait dengan reformasi sosial ini perlu kita cermati sebab mungkin mungkin kita itu melakukan apa tetapi kita tidak terasa jadi melakukan itu syirik tetapi kita tidak merasa karena apa kalau menyembah berhala kan mudah dihindari menyembah matahari mudah dihindari menyembah apa pohon mudah dihindari tapi ini ada di tengah-tengah kita kita lakukan tapi tidak kita rasakan sekali Bapak dan Ibu saya kira itu pengantar saya mari kalau ada yang ingin mempertajam dipersilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Ustadz Rosihan atas Tadkirohin pengingatnya pada kali ini beliau menyampaikan tentang Tauhid kajian Tauhid tadi banyak sekali ayat yang disebutkan dari Al-Inciroh Al-Bala dan lain sebagainya Bapak-Ibu sekalian mungkin karena tadi beliau memberi kesempatan untuk diskusi kami persilahkan apabila ada yang mau menanyakan kami persilahkan saya Pak W.R. Oh njih Pak Rektor kami persilahkan langsung maun Pak Doktor njih Pak Rektor Dawu oke jadi kita itu beberapa saat ini itu hanya menyentuh ruhiyahnya para dosen dan pimpinan kita lupa untuk menyentuh para Tendik kami mempunyai program nanti kami akan ya termasuk ini meningkatkan spiritual kemudian meningkatkan etika dan seterusnya kami buat draft saya kirim ke diwan etik untuk pembinaan Tendik ke depan termasuk setiap periodik kita harus kumpulkan para Tendik di rektorat ini untuk mendapatkan siraman seperti ini luar biasa kalau ini Tendik ini wah luar biasa ini tapi kita agenda kan tidak Senin tapi mungkin hari lain untuk mengirami meningkatkan enhancement spiritual untuk para Tendik Saran penjenengan gimana pengalaman di back prestige di tempat lain misalnya misalnya Nipu Unbiku terus UNUMS dan seterusnya soalnya nasihatnya Perguruan Tinggi Muhammadiyah wilayah satu jadi Pak Rektor saya kebetulan kan salah satu Wakil Ketua BPH Perguruan Tinggi Muhammadiyah jadi memang salah satu media untuk pembinaan dan menegur secara umum itu adalah bentuknya adalah kajian 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 pagi kajian pagi satu jam begitu kemudian ada tanya jawab kadang-kadang ada yang tersentuh ada yang tersentuh seperti ketika kita membaca kaitannya dengan kesemenang-menangan kalau inal insana layat wa ar-ro'ah ustaguna jadi kalau kita ini merasa mempunyai kewenangan itu kan sak gelemedewi gitu ya jadi laporan mestinya tahun 2017 tapi baru dibuat tahun 2020 itu kan sak gelemedewi itu sekalian sekalipun diatur sekalian itu diatur secara secara jelas di dalam satu nah ini memang kadang-kadang diperlukan Pak Rektor tapi kalau di beberapa perguruan tinggi ini maaf kebetulan saya salah satu salah satu bagel ketua badan pemindaharian ya Pak Rektor sekalian itu setiap bulan setiap bulan itu dua kali untuk tendik untuk tendik tenaga kepedidikan itu jadi mau tidak mau memang untuk menegur secara apa kalau orang itu sering dikenalkan diberikan peringatan diingatkan itu kan insyaallah akan akan memberikan manfaat yang besar kalau Quran menyebutnya kan berikanlah peringatan kemudian bagaimana cara memberikan peringatan ya terus menerus terus menerus mengingatkan terus menerus tawa sobil 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 jadi mengingatkan kebenaran itu tawa sobil sobil bukan dengan kesabaran tapi mengingatkan as sober itu aljuhdu wal istim ror secara terus terus menerus sekalian saya kira kok saya menggarisbawahi Pak Rektor itu seperti yang dilakukan oleh sebenarnya saya kira tidak hanya di lembaga pendidikan saja di kepolisian itu juga begitu sekalian di kepolisian itu setiap Sabtu itu kalau saya didahui di Polres Tabes Semarang itu itu malah mereka berdiri pagi itu sudah diberikan pencerahan rohani sekalian jadi memang sekalian hemat saya kok apa saya menggarisbawahi Pak Rektor itu hanya kapan mau dimulai kan gitu itu ya kapan dimulai karena proses ya Pak Rektor kan tinggal waktu satu tahun ini dan itu menjadi sunnah hasana sunnah hasana artinya ini menjadi pembuka jalan yang baik jalan kebaikan yang itu nanti kalau diikuti oleh banyak orang kan pahalanya menjadi multi-level marketing saya yang disampaikan yang disampaikan yang disampaikan oleh dokter rosihan sebagai penutup kami mintakan doa dari al-ustad dokter rosihan kami persilahkan ustad padan ibu marilah kita memohon kepada Allah berdoa bersama-sama mudah-mudahan kita lembaga kita semuanya baik selamat dan dihindarkan oleh Allah dari sesuatu yang menyebabkan kita sakit celaka dan insyaallah seluruh kebutuhan kita akan dipenuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar lebih khusus marilah kita awali doa kita dengan membaca suratul fatiha bersama-sama ibtiwa'an limar d'atilla al-fatihah awal bila minasya sayidun rojim bismillah rahman Bismillah alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah wa fi ni'amahu wa yuka fi umazidah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi Allahumma inna nas'aluka bihaq al-fatihah al-mu'adzamati wa sabi'il mazani an taftakhalana bikuli khair wa antatafadzala alayna bikuli khair wa antajjalana min ahlil khair wa antu'amilana mu'amalataka li ahlil khair wa antakhfaduna fi adhyanina wa anfusina wa ahlina wa awladina wa ashhabina wa akhbabina min kulli mikhnatin wa fitnatin wa buksin wa dhairin innaka waliyun kulli khair wa mutafadzilun bikulli khair wa mu'ti kulli khair birahmatika ya arkhamar rahimin birahmatika ya arkhamar rahimin birahmatika ya arkhamar rahimin astaghfirullah al-azim min kulli dhanbin atainahu awhamam nabi ya Allah salli ala khabibika wa khhalilika wa safika sayyidina muhammadi wa alihi wa sahbihi wa salim waqdi khajatana waqbal ta'watana wa ancilna bilijabah ya arkhamar rahimin bapak ibu sekalian demikian fikir kepemimpinan kita pakai hari ini mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh